Assalamualaikum semuanya Tentu kita semua sudah tahu bahwa suku Dayak di Kalimantan adalah salah satu suku yang paling dikenal akan kesaktiannya Itu sungguh sangat membanggakan bagi kita semua Namun ada satu hal yang cukup mengerikan dari suku Dayak yaitu adalah tradisi Kayau Kayau adalah tradisi berburu kepala oleh orang Dayak Kayau dilakukan saat sedang terjadi perang Jika pihak musuh kalah maka kepalanya akan dipenggal dan dibawa sebagai bukti bahwa salah satu dari kelompok itu telah memenangkan perang Aksi Kayau ini pernah dilakukan suku Dayak ketika berperang dengan etnis pendatang Madura pada tahun 2000an silam yang dikenal sebagai tragedi sampit Namun ternyata bukan hanya pada etnis pendatang Aksi Kayau juga pernah dilakukan kepada sesama suku Dayak saat terjadi perang di perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur Di tempat itulah konflik antar suku Dayak berkobar Kedua belah pihak berperang dengan cara saling Kayau-Mengayau Lantas apa penyebab pertikaian antar sesama suku Dayak ini Berikut adalah fakta tentang perang yang terjadi antara Dayak Ngaju dari Kahayan Kalimantan Tengah melawan Dayak Kenya dari Mahakam Kalimantan Timur Perang antar sesama suku Dayak ini dipicu ke salah pahaman Hingga akhirnya kedua belah pihak memperebutkan lokasi tempat memanen getah nyatu Getah nyatu adalah bahan yang digunakan suku Dayak untuk berbagai keperluan misalnya untuk kerajinan tangan Tempat pengambilan getah nyatu ini awalnya adalah lokasi orang Dayak Ngaju Kahayan Yang terletak di antara perbatasan wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur Tepatnya berada di pegunungan Purui Ayau dan Puruk Sanda Penyerangan pertama kali dilakukan oleh pihak suku Dayak Kenya Yang dipimpin oleh panglima perang bernama Sangyang Hadurut dan Tiangkowai Daerah-daerah yang menjadi serangan Kayau meliputi Kurun Tampang, Sei Miri dan Sei Hamputung, Sungai Beringai dan lain-lain Karena mendapat serangan dari Sangyang Hadurut Pihak suku Dayak Ngaju dari Kahayan mengadakan serangan balasan Kayau Serangan balasan ini dipimpin oleh empat panglima dari Dayak Ngaju yaitu Panglima Undeng sebagai pemimpin perang bersama panglima Teweng, Batu dan Beneng Keempat orang panglima perang ini berasal dari Kampung Batu Nyiwu Yang sekarang menjadi wilayah Kecamatan Dewa, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah Para panglima yang gagah berani ini telah dipilih melalui ritual Manaja Antang Manaja Antang adalah ritual memanggil roh leluhur dari alam gaib dengan ritual khusus Yang apabila datang akan berwujud seperti burung elang Manaja Antang biasanya digunakan untuk berbagai keperluan yang penting Salah satunya untuk meramal kemenangan atau kekalahan sebelum berangkat berperang Manaja Antang juga dapat melacak musuh yang bersembunyi di dalam hutan Pihak Dayak Ngaju dari Kahayan mengirim prajurit Kayau dengan membawa tutuk bakaka yang berupa sababulu serta mandau sebagai isyarat bahwa akan diadakannya peperangan Sababulu adalah sepotong bambu yang dihiasi dan ditancapkan di tanah dengan diselipkan pesan khusus Yang artinya pihak Dayak Ngaju dan Kahayan sudah siap untuk menanti kedatangan Dayak Kenyah di sungai Barito Hulu untuk berperang secara terbuka dan berhadap-hadapan Dalam melakukan serangan balasan ini Pihak Dayak Ngaju Kahayan mengirim pasukan sebanyak 200 orang Dengan menggunakan 8 sampan yang terbuat dari kulit kayu yang didempul menggunakan damar hutan Di pertempuran yang pertama Panglima Undeng dan pasukan-pasukannya mengalami kekalahan Dan mereka pun mundur menuju desa Longbagun Sedangkan pada pertempuran yang kedua kalinya Semua anak buah Panglima Undeng dan teman-temannya tewas terbunuh Sedangkan yang berhasil selamat dan hidup hanya para Panglimanya saja Di pihak Dayak Kenyah ternyata juga mengalami hal yang sama Pimpinan perang Sang Yang Hadurut beserta semua anggotanya juga tewas dalam perang terbuka tersebut Bahkan Yang Kowai melakukan bunuh diri karena malu Dan tidak terima karena telah menjadi tawanan dari pihak musuh Dan akhirnya perang kayau yang terjadi oleh sesama suku Dayak tersebut Diketahui oleh pihak pemerintah Hindia Belanda Yang berkedudukan di Nengah Pinuh, Kalimantan Barat Belanda berusaha mencari solusi agar perang ini dapat dihentikan Maka solusi dan usulan Belanda inilah yang menjadi cikal bakal adanya hukum adat Yang diterapkan masyarakat Dayak hingga saat ini Tujuan dibuatnya hukum adat ini tidak lain adalah sebagai pendoman kebersamaan untuk persatuan Hukum adat ini menjadi pegangan serta penafsiran untuk menyelesaikan berbagai persoalan Yang sewaktu-waktu dikhawatirkan dapat terjadi Hingga ada dua orang tokoh masyarakat Dayak yang berinisiatif untuk melakukan pertemuan damai Antara seluruh pemimpin Dayak yang ada di Kalimantan Pertemuan besar tokoh Dayak seluruh Kalimantan tersebut disanggupi untuk dilaksanakan Di rumah adat betang milik Damang Batu Yang akhirnya dikenal dengan Perjanjian Tumbang Anoy Tumbang Anoy sebenarnya adalah nama dari sebuah desa di Kalimantan Tengah Tumbang Anoy menjadi tempat rapat untuk mengakhiri tradisi mengayau pada tahun 1894 ini Rapat ini dihadiri sekitar 600 orang dan dilaksanakan selama 3 bulan Setelah rapat yang cukup lama berhasil dilakukan Akhirnya mereka menetapkan kesepakatan dalam dua hal yaitu Yang pertama menghentikan secara menyeluruh permusuhan atau pertikaian antar suku Dan permusuhan dengan pihak pemerintah Hindia Belanda Dan yang kedua menetapkan hukum adat yang berlaku sama untuk seluruh masyarakat suku Dayak di seluruh Kalimantan Terima kasih sudah menonton Ciao Hasta luego Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton